Intro Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Iklab artinya menggantikan Iklab yaitu ketika ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ba Ada pun cara membacanya yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun atau tanwin menjadi suara huruf mim sukun Contoh nomor 1 Terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba Maka nun sukunnya diganti dengan suara mim sukun Yang tadinya tulisannya layun badana Maka dibaca layun badana Nomor 2 Terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba Maka nun sukunnya diganti dengan suara mim sukun Yang tadinya tulisannya mim badi Dibaca mim badi Bacaan ikhlab ditandai dengan adanya mim kecil di atas nun sukun atau tanwin Contoh Lanas fa'am bih Terdapat mim kecil di atas fatatain atau di atas an Maka yang tadinya tulisannya lanas fa'an Dibaca lanas fa'am bih Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali